Terima kasih Terima kasih Ada yang mau? Nah Bang Nur Is yang tugas nulis Jadi ada santri bayangkara Bang Nur Is Ada TNI masuk surga Nah orang-orang tentara Teman-teman di kepolisian Insya Allah orang-orang soleh semuanya Membersamai kita kumpul di masjid Ngapain? Makan-makan Coba lihat Apa sabdanya baginda Rasulullah Coba tengok Saprahan Muharram ini Digagas oleh Pak Yaibung Ben Karena memang acaranya cuma satu Yaitu makan-makan Coba lihat hadisnya Rasulullah Wahai sekalian manusia Ayuhannas Bukan Ya ayuhalladina amanu Bukan orang beriman Bukan Tapi baginda Rasulullah Menyiapah dengan kalimat Ya ayuhannas Wahai manusia Sebarkanlah salam Habis sholat kita ngapain? Sholat itu dimulai dengan Takbiratul ihram Ditutup dengan Salam Salam itu noleh ke kanan ke noleh ke atas Noleh ke kanan Noleh ke kiri Apa artinya? Suruh nengok tetangga Insyaallah di sekitar Masjid Munzalan ini Tidak ada tetangga-tetangga yang kelaparan Insyaallah Kita sudah cek Sudah cek satu-satu 250 rumah yang muslim 50 rumah yang non muslim pak Ini laporan sama Bapak-Bapak TNI Dan Bapak Kepolisian Kita kasih tau bahwasannya disini Sekitar tetangga-tetangga kita 97% non muslim Dan semuanya Bisa makan Bahkan kemarin waktu covid Kita umumkan di speaker masjid Siapa yang gak punya beras Datang ke masjid Kapal Munzalan Kita siapkan beras gratis Allahu Akbar Allahu Akbar Kenapa kok masjid begitu? Perintah baginda Rasulullah begitu Apa nomor satu? Wahai manusia Sebarkanlah Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ngasih salamnya lengkap Dapatnya lengkap Kalau saya ngasih Assalamualaikum Saya ngasih setengah Dapat setengah Apa yang kita berikan itu Yang kita dapatkan Kalau kita ngasih salamnya setengah Dapatnya setengah Ngasihnya penuh Dapatnya penuh Maka baginda Rasulullah mengajarkan Setelah mengucapkan salam Tidak cukup Apa selanjutannya? Berilah makan Berilah makan Maka SOP di Munzalan Diajarkan sama Tokya Datuk-datuk kami terdahulu Nenek-nenek moyang kami SOP-nya Satu Apa kabar? Satu apa? Yang kedua Ada makan belum? Diangkat Bang Noris Ini budaya orang tujaman dulu Ternyata ini hadis rasul Setelah salam Makan Habis makan Sambunglah silaturahim Baru kita ngobrol-ngobrol Siapa yang orang Minang? Ada orang Minang sini? Orang Awak ada? Di dalam budaya Minang Ada kalimat Apa? Diskusi Lapeh makan Kalau bahasa Indonesia itu Ngobrol-ngobrol Berdiskusi Lapeh makan Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat datang Abang EN ini Badan Wakaf kita Alhamdulillah Baru balik haji ya Jadi nanti biar nempel-nempel Sama Abang EN dapat berkah hajinya Insya Allah ya Insya Allah segera nyusul juga Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Haji Jadi nomor satu Apa perintah Rasul? Sebarkan salam Jangan ngasih ancaman Masjid harus lama sama anak-anak Tengok disini Bebas anak-anak siapun Salto, jungkir balik Ngapai ada tuh bebas Ayaman-ayaman katanya Kita lagi bikin video deh Nyapa gitu Ayaman Iya nak Tak jadi ini Anak-anak punya hobi baru sekarang disini Salaman sama orang tua Alhamdulillah Anak-anak bisa etikap Lebih lama mereka daripada kita etikapnya Jadi peserta etikap sepanjang masa Banyak jamaah-jamaah yang Pertama masuk kesini ketakut-takut Diam-diam Nggak apa-apa saya bilang Disini bebas Disini bebas Aman anak-anak Karena nanti mereka akan melanjutkan kita Sebarkan salam Yang kedua Beri makan Maka pertanyaan kedua Udah makan ke belum? Kalau biasa di tempat lain Kita harus ngopi dulu Di warung kopi Habis itu selesai Baru ke masjid Kalau enggak disini Warung kopinya kita pindahkan kesini Ngopi lah puas-puas Mau menu apa ya Suka-suka Dapur kita siapkan Menu kita siapkan Tadi saya nengok Teman-teman masak Tahap-tahap dimasaknya Pokoknya mirip-mirip Bakwan dah tadi tuh Mirip Bakwan Ada yang Bakwan beneran? Alhamdulillah Soalnya nengok yang masak Tak yakin dia Baru dia sadar Gini rasanya jadi istri ya Kata dia Biar laku ngurus mobil ya Kata dia tadi saya dengar tuh Masya Allah Lombak masak Pura-pura masak lah Tapi yang sedih tadi tuh Tok ya Teman-teman ini masak Sedih saya nengoknya Pakai gas tok ya Untuk masyarakat miskin Sedih enggak? Coba lah ganti gas yang tadi tuh Nampak yang matuh saya Satu apa tadi? Nomor satu Salam Dua Kasih makan Yang ketiga Sambung silaturahim Kenapa Makan dulu baru silaturahim? Karena logika tanpa logistik Anarkis Jangan aja orang ngobrol Kalau masih lapar Pendemo-pendemo tuh Kasih makan dulu Baru aja ngobrol Diskusi ngobrol Habis itu apa? Bangun malam Ketika manusia sedang tidur Kata Rasulullah Tadkhul jannat Habis Habis salam Keren betul Rasulullah itu Nabi yang kita contoh itu Kerennya luar biasa Nomor satu rumus siapa tadi? Sebarkan Salam Harus jadi rahmat kita semuanya Habis sebarkan salam? Kasih makan Tengok orang tuh Kalau udah kena kasih makan Ilmunya ilmu padi Makin berisi? Makin mundur Senyap habis ini Saya yakin Kasih bantal hilang semua nih Tolong panitia Siapkan sini Siapkan bantal Habis ini lewat semuanya mereka Jadi spirit Seprahan Atau saprahan Ramadhan Muharram ini Adalah hadis Yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah Sebarkan salam Kasih makan Sambung silaturahim Bangun di waktu malam Dan manusia sedang tertidur Hubunganmu dengan manusia Sudah Salam itu Hablu Minan Nas Makan Hablu Minan Nas Sambung silaturahim Hablu Minan Nas Malam Kau bangunlah Ngadab ke Allah Kau lapor sama aku Minta apa yang kau mau minta Kalau manusia diminta Daun pisang Oh Ma Ija Minta daun pisang Ma Ija Ambil lah Hari pertama Hari kedua Ma Ija minta daun pisang Ambil lah Ma Ija Minta daun pisang Kau yang minta terus Kata dia Angkut lah bawun pisang tuh Angkut lah bawun pisang tuh Tiga kali marah dia Tapi kalau Allah Makin diminta Makin senang Makin didatangin Makin senang Makin disebut-sebut Makin suka Maka bedanya Allah Dengan makhluk tuh Makin diminta Makin suka Maka datanglah di waktu malam Sampaikan semua hajatmu Kenapa harus diminta sama Allah Saat manusia sedang tertidur Tak ada saingan Supaya dapat Yang terbaik Ganteng soleh mau Cantik soleha mau Minta saat manusia sedang tertidur Tak ada saingan Jelas kira-kira Muka itu menunjukkan lapar Mari kita berdoa Semoga apa yang kita makan Jadi energi untuk beramal soleh Menjadikan kita sebagai Amba yang pandai bersyukur Menjadi wasilah datangnya Ketenangan Kebahagiaan Keberkahan Dan keistikomahan Mudah-mudahan Di tahun baru ini Yang belum punya jodoh Dapat jodoh terbaik Yang belum punya Anak keturunan Diberi anak keturunan Yang terbaik Yang punya hajat Niat baik Dikabulkan Allah Yang belum pergi Haji Belum pergi umroh Disampaikan kebaik Allah Dengan cara-cara terbaik Dan mudah-mudahan Yang punya utang Utangnya cepat lunas Agak kuat aminnya Dan mudah-mudahan Kita semuanya Bisa meninggal dunia Dalam keadaan Husnul khatimah Dengan Sama-sama mengucap Kalimat La ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma bariklana Fima razaktana Wakina azabanar Dan insyaallah Selamat makan Akan diiring Sama teman-teman Abang-abang Dari Tanjidon Wah Mungkin boleh request lagu Guns N'Rose gitu ya Tau apa? Tau nggak boleh ya? Apa lagunya? Kopi Pancom Atau lagu Sungai Kapuas ya Lagu-lagu khas Melayu Jazakumullah Khair Selamat makan Karena memang dalam adatnya Kalau kepala seperahan bilang Silahkan makan Sudah boleh makan Kalau kepala seperahan bilang Tak boleh makan Nanti makannya ya Jazakumullah Silahkan makan Dan pesan saya makan Pakai tangan Makan pakai tangan kanan Bismillahiru'allah Akbar Mainkan mudah Nah Kalau bahasa Melayu Kincah Silah-silah-silah Silahkan, Bang, Bang Yulip, Pak Patri, silah Pak, monggo, monggo, silahkan. Ayo, mainkan dengan merdu, sudah dibolehkan. Monggo, monggo.